Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 16 Agustus 2022, berjudul Pengakuan Menuntun Kepada Keselamatan. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Pengakuan Menuntun Kepada Keselamatan. Dikarenakan, saya mengakui, engkau mengampuni, agar supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tata kasih karunia Allah untuk dapat mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan pengakuan menuntun kepada keselamatan, karena hati yang telah disucikan, patuh, dan rendah hati menunjukkan pikiran dan roh Kristus yang sudah tinggal di dalam orang itu, sebagai bentuk pengakuan yang berhasil terhadap Kristus. Tidak seorang pun dapat mengakui Kristus dengan sesungguhnya di mata dunia, kecuali pikiran dan roh Kristus tinggal dalam dia. Tidak mungkin memberitahukan sesuatu yang tidak ada pada kita. Percakapan dan budi pekerti harus merupakan pengungkapan secara nyata dan kelihatan akan sifat-sifat baik dan kebenaran yang ada dalam hidup kita. Kalau hati disucikan, patuh, dan rendah, maka buah-buahnya akan kelihatan secara lahir dan akan menjadi suatu pengakuan yang berhasil terhadap Kristus. Kedua, alasan pengakuan menuntun kepada keselamatan, karena pengakuan itu sama dengan meniru teladan yang rendah hati itu. Kalau ada orang ingin bersaksi untuk kebenaran oleh pengaruh mereka, biarlah mereka hidup sesuai dengan pengakuan iman mereka, dan dengan demikian meniru teladan yang rendah hati itu. Ketiga, alasan pengakuan menuntun kepada keselamatan, karena itu tanda pengakuan dosa, dan sesudah itu, barulah roh kudus akan turun ke atas orang percaya yang mengaku dosa itu. Oleh doa dan pengakuan dosa, kita harus membersihkan jalan raya raja itu. Apabila kita berbuat demikian, maka kuasa roh akan turun ke atas kita. Kita memerlukan semangat hari Pentecostal. Ini akan datang karena Tuhan sudah menjanjikan mengirimkan rohnya sebagai suatu kuasa yang menang. Keempat, alasan pengakuan menuntun kepada keselamatan, karena saat pengakuan dilakukan, Pekerjaan Yesus sebagai perantara masih belum berakhir untuk menimbang neraca kehidupan kita yang memohon pengampunan. Engkau akan ditimbang pada neraca dan akan didapati dalam keadaan ringan. Anugerah sejahtera dan ampunan akan ditarik untuk selama-lamanya. Yesus akan melewati engkau, tiada akan pernah datang lagi begitu dekat sehingga dapat dijangkau oleh doa dan permohonanmu. Selagi rahmat menunggu, selagi juruselamat melakukan pekerjaan seorang pengantara, Hendaklah kita melakukan pekerjaan yang saksama guna keselamatan kita. Kelima, alasan pengakuan menuntun kepada keselamatan, Karena pengakuan, penyesalan, dan pertobatan adalah bentuk perubahan hati yang sungguh-sungguh terjadi sebelum terlambat untuk selama-lamanya. Bahwa harus ada suatu kebangunan yang menyeluruh di antara kita. Harus ada pelayanan yang berubah. Haruslah ada pengakuan, penyesalan, dan pertobatan. Banyak orang yang sedang menghutbahkan firman itu memerlukan rahmat Kristus yang mengubahkan di hati mereka. Mereka tidak boleh membiarkan apapun merintangi pekerjaan mereka yang sungguh-sungguh itu sebelum terlambat untuk selama-lamanya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.